. Debut Megawati Hangestri di Liga Korea Selatan berhasil mencuri perhatian publik. Aksi perlawanan Megawati bersama Red Sparks berhasil memukau mata dunia. Smash kerasnya berhasil mengobrak abrik area pertahanan lawan. Bahkan karena smash kerasnya, Megawati dijuluki sebagai Megatron. Wanita kelahiran jember tersebut mendapatkan banyak penggemar baru usai debutnya di Liga Korea Selatan. Pemain volley yang kerap dipanggil Mega ini sudah menggeluti olahraga volley sejak usia belia. Bahkan di usia muda, Mega sudah bermain dengan tim besar hingga bermain di tim nasvolley. Debutnya di Liga Korea Selatan dengan penampilan yang memukau, membuat Mega memiliki banyak penggemar di Korea Selatan dan Indonesia. Menjadi idola baru dan memiliki banyak penggemar, membuat banyak penggemar yang penasaran dengan sosok Mega. Berikut 5 fakta menarik tentang Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati Hangestri Pertiwi berhasil mendapatkan julukan sebagai Most Palluable Player, MVP, pada Liga Korea Selatan. Hal ini karena aksinya selama pertandingan berhasil membuat penggemar volley takjub. Smash yang selalu diberikan Mega kepada lawan, seringkali menyusahkan pertahanan lawan. Aksinya yang luar biasa, membuat Mega berhasil menorehkan 113 poin dalam membela Red Sparks. Karena penoreh poin terbanyak, Mega juga menempati posisi teratas peraih poin terbanyak di Valley. Bermain di klub Red Sparks, membuat Mega menjadi pemain muslim pertama yang menggunakan hijab di Korea Selatan. Hijab yang selalu digunakan oleh Mega selama pertandingan ternyata mencuri perhatian penggemar di Korea Selatan. Pasalnya, sebelumnya tidak ada yang pernah menggunakan hijab saat pertandingan berlangsung. Bahkan tampilan pakaian Mega sempat membuat penggemar Red Spark khawatir atas performanya. Namun meski begitu, karena aksinya yang memukau, Mega bahkan dijuluki sebagai ninja berkerudung hitam dari Indonesia. Penampilan Mega bersama Red Sparks berhasil meraih kemenangan beruntun. Kemenangan beruntun tersebut menjadi sejarah bagi Red Sparks. Pasalnya, kemenangan ini menjadi kali pertama dirasakan oleh Red Sparks. Kemenangan tersebut berhasil didapatkan usai mengalahkan IBK Altos dengan skor 3-0. Kemudian Red Sparks berhasil membantai tim terkuat Pink Speeders dengan 3-2. Hingga akhirnya berhasil menghadang Hill Stata dengan 3-0. Usai menunjukkan aksinya bersama Red Sparks, Mega menjadi sorotan media lokal dan Korea Selatan. Dengan performa mengagumkan, banyak media Korea Selatan memuji aksi Mega. Bahkan Mega menjadi headline media besar Osen. Dalam artikel tersebut, mereka memuji performa Mega hingga taktik yang ditampilkan. Bahkan hadirnya Mega disebut-sebut sebagai keuntungan yang bisa merubah tim Red Sparks. Sebelum melakukan debutnya di Korea Selatan bersama Red Sparks, Mega pernah mengawali karir di klub lokal dan internasional. Mega mengawali karirnya bersama Surabaya Banja Tim di Livoli Divisi Utama Tahun 2015. Di tahun yang sama hingga 2017, ia pernah membela tim Jakarta Pertamina Fastron di Pro Liga. Selain itu, ia juga pernah membela tim Jakarta BNI 46, Bandung BJB Tanda Mata hingga tim nasional, tim NAS, Poli Putri Indonesia. Di kancah internasional, Mega pernah bergabung di klub Thailand Supreme Chin Burietek, hingga HP Hautan Hawa Vietnam. Itulah 5 fakta menarik Megawati Hangestri Pertiwi, idola baru di dunia voli. Populer di Korea Selatan berkat aksi yang memukau, banyak netizen Indonesia yang turut bangga atas pencapaian Megawati. Sementara itu, sebelum melakukan debutnya di Korea Selatan bersama Red Sparks, Mega pernah mengawali karir di klub lokal dan internasional. Mega mengawali karirnya bersama Surabaya Banja Tim di Livoli Divisi Utama Tahun 2015. Di tahun yang sama hingga 2017, ia pernah membela tim Jakarta Pertamina Fastron di Pro Liga. Selain itu, ia juga pernah membela tim Jakarta BNI 46, Bandung BJB Tanda Mata hingga tim nasional, tim NAS, Poli Putri Indonesia. Selamat menikmati.